Aduh, ada air lor, kena musibah lor, disikat motor. Montornya disikat maling lor, motor ke lor. Oh, ada air-air. Yesus, lor macet lor. Maling ini. Pongen enam laku, ketutup dalang lor malingnya. Satu unit mobil Agia Putih yang dijebak macet oleh truk di Gerudu Keluarga pada Rabu 5 Juli 2023 malam. Mobil ini ternyata ditumpangi oleh dua orang maling sepeda motor. Mobil ini sempat dikejar-kejar aparat bersama warga sejauh belasan kilometer. Pelarian si maling motor terhenti di kawasan Tambak Langon, Asamerowo, Surabaya. Setelah sempat menabrak satu unit truk yang dijebak macet, si maling pun nyaris dihakimi masa, namun berhasil diamankan oleh pihak berwajib. Kapolsek Asamerowo, Kompol Hegirenanta, membenarkan sopir sekaligus pemilik mobil Agia ini merupakan bagian dari komplotan maling motor. Modusnya, pemilik mobil dan rekannya akan mendekati sepeda motor yang ditinggal pemiliknya di pinggir jalan. Satu diantaranya terjadi di kawasan Citralen dan Bukit Palma. Mobil Agia turut difungsikan menutupi aksi pembobolan rumah kunci motor dari sudut pandang pengguna jalan. Ada pun dua tersangka berinisial HS, 38 tahun, yang merupakan pelaku sekaligus pemilik mobil Agia, serta MS, 27 tahun, eksekretor pencurian motor. Usut punya usut, komplotan ini sudah beraksi 20 kali di tiga kecamatan di Surabaya, meliputi kawasan Gayungan, Lakar Santri, hingga Pakal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!